Inilah headline news pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Mabes Polri telah menangkap 36 terduka teroris usai peristiwa penusukan Menko Polhukam Wiranto di Alun-Alun Menes di Pandegelang, Banten pada 10 Oktober 2019 lalu. Dua diantaranya merupakan polisi, wanita, atau poluan yang terpapar paham radikal. Paca kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto, tim Densus 88 anti-teror, terus melakukan pengejaran ke sejumlah jaringan teroris yang berafiliasi dengan kelompok Abu Z. Hasil operasi Densus 88 di sejumlah kota di Indonesia, tim Densus 88 sudah mengamankan puluhan terduka teroris, tak hanya masyarakat umum, dua anggota Polri turut diamankan karena terpapar paham radikal. Fakta baru terungkap, keseluruhan terduka teroris ini berbaikat menjadi anggota kelompok melalui daring atau media sosial. Kelompok teroris Abu Zaini berencana untuk melakukan serangan teror di tempat ibadah dan juga kantor-kantor kepolisian. Yaitu mereka melakukan interaksi lewat media sosial, yaitu salah satu platform. Mungkin sudah tahu platform apa, grup WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan mereka berkomunikasi dan berinteraksi di sana. Sampai dengan interaksinya mereka melakukan diskusi tentang ideologi mereka. Ideologi mereka ini kan beda dengan ideologi-ideologi lain. Walaupun kelompok ini kita pastikan berafiliasi kepada ISIS, kita pastikan. Abu Bakar Bakdadi. Sampai mereka berinteraksi dan berdiskusi untuk merakit bom di media online tersebut. Yaitu salah satu grup di salah satu platform. Sampai dengan ada beberapa tersangka yang sudah kita tangkap dan yang belum, Nah ini, sudah berbayat di situ. Jadi bayatnya, fenomen Dewa Haru yaitu bayat online.